Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan Bagaimana sih cara mencari bentuk desimal dari pecahan biasa 3 per 8 Kita langsung saja caranya sangat mudah Perlu kalian ingat bahwa 3 per 8 pecahan biasa itu sama saja 3 dibagi 8 3 per 8 sama saja 3 dibagi 8 Kita dapat menggunakan porogabit untuk mencari bentuk desimalnya 3 per 8 3 dibagi 8 tentu tidak bisa karena 3 lebih kecil daripada 8 Kita tambah 0 sehingga menjadi 30 Di atas kita kasih 0, 30 dibagi 8 hasilnya berapa? 8 dikali berapa yang mendekati 30? Belum melebihi 30 8 dikali 3, 24 8 dikali 4, 32 32 sudah melebihi 30 Berarti kita memakai yang hasilnya 4 Dikali 3 Di atas kita tulis 3 3 dikali 8, 24 Kita kurang 30 dikurang 24, sisa berapa? 6 6 tidak dapat dibagi 8 Kita kasih 0 lagi 60 dibagi 8 8 dikali berapa yang mendekati 60? 8 dikali 7 Kita tulis 7 7 dikali 8 hasilnya berapa? 50 6 Kita kurang 60 dikurang 56, sisa berapa? 4 4 Kita kasih 0 lagi menjadi 40 40 dibagi 8 5 5 dikali 8 40 Kita kurang Hasilnya 0 40 dikurang 40 Kan habis nudan Sehingga kita telah menemukan bentuk desimal dari 3 per 8 Yaitu 0,375 Mudah bukan caranya? Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Dan apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton